Intro Saya sekarang berada di Tantor Inspetorat Bapak Tempatan Hari Untuk menanyakan hasil Dari aksi yang dilakukan Oleh lembaga Saudaya Masyarakat Bapak Tempatan Hari Tentang tunjukkan-tunjukkan Dari aksi itu Oke Sekarang ini kita akan minta informasi Dengan Kepala Badan Sejumlah rangka informasi terkini Trap News mengabarkan Puluhan masa aksi dari aktivis LSM dan Ormas Kabupaten Batang Hari Melakukan aksi damai di depan kantor Inspetorat Kabupaten Batang Hari Aksi damai yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Saudaya Masyarakat Kabupaten Batang Hari Di depan kantor Inspetorat Kabupaten Batang Hari Yang tergabung dari beberapa lembaga LSM gerakan pemantau korupsi Jambi Yang diketuai oleh Sopian LSM Forum Rakyat Anti Korupsi Yang diketuai oleh Anunza LSM Kempital Yang diketuai oleh Usman Dalam orasinya mereka meminta Kepada pihak Kejaksaan dan Inspetorat Kabupaten Batang Hari Untuk mengusut dugaan terjadinya Persekongkolan pada proses tender 13 paket rehab ruang kelas SD dan SMP Yang bersumberkan dana alokasi khusus DAK di Dinas P dan K Kabupaten Batang Hari Karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2020 Tentang standar dan penolongan Pengadaan jasa dan konstruksi Yang berpotensi menguntungkan Salah satu perusahaan rekanan Ada pun hal lain meminta Kepada pihak Kejaksaan dan Inspetorat Untuk mengusut dugaan penyimpangan Pada pengolokasian dana Surpailans di Puskesmas Muara Bulian Mempertanyakan kepada pihak Inspetorat Sampai di mana dan sejauh mana Tidak lanjut oleh OPD terkait Sehubungan dengan LHP BPK Jambi Yang disampaikan pada tanggal 17 Mei 2021 yang lalu Karena tengah waktu yang diberikan oleh BPK Sudah melebihi 60 hari kerja Dan meminta kepada Inspetorat Untuk menyerahkan laporan tentang Tindak lanjut oleh OPD terkait Kepada aparat penegak hukum Dari beberapa lembaga perwakilan Lembaga Suwadaya Masyarakat Kabupaten Batanghari Untuk menyampaikan tuntutan diterima Baik oleh Kepala Inspetorat Kabupaten Batanghari Berdasarkan hasil konfirmasi Kepala Kantor Inspetorat Kabupaten Batanghari Mukles kepada media Mengatakan menindak lanjuti Dengan serius beberapa tuntutan Yang disampaikan oleh Lembaga Suwadaya Masyarakat Kabupaten Batanghari Dari Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Kontributor Trap News Wahidin Berikut liputannya Bapak-bapak saudara-saudara sekalian Khususnya Bapak-bapak yang berada di dalam gedung inspekter Bagian pengawasan Pemerintah Pengawasan internal pemerintah Kabupaten Batanghari Khususnya Dalam penggunaan keuangan daerah Atau keuangan negara Pada besarnya kami merasa malu Pak Kami tegak disini Pedema Sementara Yang berada di dalam Minta konfirmasi dikit Atas aksi yang dilakukan oleh Lembaga Suwadaya Masyarakat Ini ada dua lah Kopi pula Bagaimana tanggupan Pak Mopis Atas aksi itu tadi Bagaimana tanggupan Pak Mopis Iko tadi kan Jadi Yang pertama adalah Danasur Kedai Bagaimana tanggupan Pak Mopis Atas aksi Yang kedua Masalah 15 paket pekerjaan di Binas Kesehatan Dan sebelumnya Tuan-selemnya Pemasalah Dan dikami-kami Bagi dengan Binas Kesehatan Dan dikoko Masalah hasil PK, belum jatuh tempo Tempohnya awal tanggal 9 Agustus Ya, kan HP-nya itu tanggal kunjungi Tapi kan 60 hari kelihatan Tapi ada juga tanggung-tanggung Masalah proyek di Pedita 13 paket pekerjaan Tindak lanjutnya bagaimana? Itu bisa memanggil Tidak tahu itu, benar orang-orang ke sana Tidak tahu Tapi memang gitu Jadi kalau kita simpulkan harus audit Tidak, kita pasti Terima kasih, Pak Mugles Terima kasih